Oke, terima kasih Hari ini kami dari program channel Youtube dan Otoba TV Senang sekali atas kehadiran para undangan kami yang sangat luar biasa pada suara hari ini Dalam diskusi yang bertema Penguatan pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan bangsa secara umum Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Samosir secara khusus Hari ini kami sudah kedatangan tamu-tamu kami yang sangat luar biasa Kami ingin memperkenalkan satu persatu tamu kami yang sudah hadir pada hari ini Dari sebelah kanan saya paling ujung yaitu Bapak Hans Dabutar sebagai camat kecamatan Simanindo Selamat sore Pak Selamat sore Horas Oke, terima kasih Pak Selanjutnya kami memperkenalkan yang ada di samping kiri kami yaitu Bapak Agus Bonar Guntum selaku camat onan rungu Selamat sore Mbak Bonar Selamat sore Horas Terima kasih Pak Kemudian kami memperkenalkan Bapak yang ada di sebelah kanan kami Yaitu Bapak Juniandi Sinaga yang mewakili Kepala Desa Simanindo Selamat sore Pak Juniandi Sinaga Selamat sore Horas Terima kasih Pak Kemudian kami memperkenalkan lagi Bapak Buaraja Sihotan yang menjadi Kepala Desa Parhorasan Kecamatan Panguruan Selamat sore Pak Selamat sore Pak Selamat sore Ya kami sengaja menjelaskan sedikit kenapa kami mengundang Bapak Kepala Desa Parhorasan Karena di Kecamatan Panguruan kami mengetahui bahwa Desa Parhorasan adalah desa yang sangat di ujung Sangat jauh untuk ditempu Jadi kami sengaja mengundang beliau Terima kasih atas kedatangannya Pak ya Ya terima kasih Oke kami memperkenalkan selanjutnya yang paling luar biasa Bapak Camat Panguruan Robintang Si Nebaho Selamat sore Pak Robintang Selamat sore Pak Terima kasih Pak Selanjutnya kami memperkenalkan Bapak Moranto Tamba Selaku Kabib di Dinas Sosial yaitu Kabib Pemerintah Desa Selamat sore Pak Tamba Selamat sore Pak Terima kasih Pak atas kehadirannya Kami juga akan memperkenalkan toko masyarakat sekecamatan Rasmanindo Yaitu Bapak Maradian atau Pak Dian Sidauruh yang sering dipanggil Pak Dian Sidauruh Selamat sore Pak Dian Selamat sore Terima kasih Pak Oke hari ini kami ingin mengajak Bapak Kawa Sekayan Sebenarnya kami juga mengambil beberapa orang Ibu Kepala Desa Harapan kami supaya ada keterwakilan perempuan Tapi mungkin satu dan lain hal Mudah-mudahan halangan-halangan yang positif Yang baik Untuk menjadi kebaikan-kebaikan Jadi kami akan mengajak kita dalam diskusi santai Harapan kita melalui diskusi kita pada sore hari ini di tempat yang sangat luar biasa ini Di salah satu objek wisata yang ada di kecamatan Simanindo Tepatnya berada di desa Simanindo Tidak jauh atau di sebelah dari pelabuhan Simanindo Yang mana kita ketahui pelabuhan Simanindo adalah salah satu pelabuhan yang paling sangat luar biasa di Kabupaten Samosir Jadi terima kasih atas kehadirannya semua Pak ya Kami akan mencoba membawakan diskusi ini Kita relax aja Pak ya Di sini ada beberapa orang camat Kemudian ada beberapa orang kepala desa Kemudian ada dari dinas sosial dan tokoh masyarakat Semoga dengan diskusi ini nanti ada hal-hal positif yang menjadi kebaikan buat kabupaten kita Jadi kami untuk tidak berlama-lama kami akan memulai diskusi kita Kami akan mencoba membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang akan kami tanyakan untuk bisa dijawab para undangan kami Atau para narasumber kami yang sangat luar biasa pada sore hari ini Yang pertama kami dengan tema yang kita bawakan Yang kami ingin menyampaikan Dimana desa sebagai ujung tombak pembangunan Kami ingin menanyakan kepada salah seorang kepala desa Apa-apa saja hambatan yang dihadapi Kemudian kami ingin menanyakan kepada kepala desa Bagaimana peran dari pemerintah kecamatan Demikian juga dari pemerintah melalui dinas sosial dalam hal ini Bidang pemerintah desa dalam membantu pemerintah desa Untuk mengatasi atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang ada di pemerintah desa Kami dengan ini ingin menanyakan langsung kepada bapak kepala desa Pak Horasan Mohon Pak kami dijelaskan apa saja hambatan-hambatan Kemudian apakah hambatan-hambatan itu selama ini Mendapatkan bantuan atau solusi-solusi dari pemerintah kecamatan Dan pemerintah dalam hal ini dinas sosial melalui PPMD Mohon diberikan informasinya Pak Terkait pertanyaan saudara Dimana desa sebagai unggung tombak pembangunan Hambatan yang kita hadapi memang banyak hambatan pada saat ini Dimana kita sebagai kepala desa terpilih tahun 2019 Bertugas tahun 2020 Kita belum 4 bulan menjabat Sudah dilanda pandemi COVID-19 Untuk itu hambatan-hambatan yang kita hadapi Dalam melaksanakan pemerintahan di desa Dalam hal pembangunan Pada dasarnya tidak terlalu banyak hambatan Selain hambatan pandemi COVID-19 Terkait kerjasama dari pihak pemerintah yang lebih tinggi Antara lain itu camat, kecamatan Dan dinas BPMD Yang dulu sekarang sudah dirampingkan Jadi dinas sos BAMD Sampai sejauh ini sebenarnya Kerjasama kita sangat baik Bisa dikatakan sangat baik Motivasi dari pihak kecamatan Dan pihak dinas sos BAMD Sangat kita apresiasi Mereka langsung turun ke desa Untuk memfasilitasi kita Dalam hal melaksanakan pembangunan di desa Saya rasa asik Kira-kira lebih gitu Oke terima kasih Pak Kami sudah mendengarkan tadi Bawasannya Dimana pemerintahan desa Sangat mendapatkan Dukungan atau kerjasama yang baik Dengan pemerintah percamatan ya Pak ya Terlebih dengan dinas Sosial BAMD Pak ya Saat ini Pak ya Oke terima kasih Itu menjadi Satu informasi yang sangat baik Buat kita Kami akan tanyakan Saat ini kepada Yang mewakili Kepala desa Simanindo Bapak Di pemerintahan desa saat ini Pak Kita mendengarkan Ada banyak hal informasi Yang mungkin kita perlu luruskan Pak ya Karena Pak Ketika informasi itu tidak kita luruskan Maka akan itu mungkin menjadi beban Di dalam melaksanakan pembangunan informasi apa Dimana sering diinformasikan lewat media Media sosial Mungkin masyarakat Atau mungkin juga Pegiat atau Pers Atau pegiat LSM Dimana katanya Sangat sulit berkomunikasi Atau menemui Pemerintah desa dalam hal ini Kepada desa Dan aparatur desa Kira-kira apakah Informasi ini sendiri Pernah dialami oleh Desa kita Pak Desa Simanindo Tolong informasinya Pak Terima kasih Ini pertanyaan yang sangat luar biasa Jadi masalah pertanyaan sering terjadi Hambatan atau kesulit untuk menemui pemerintah desa Kami menjelaskan dulu dari Desa kami sendiri ya Mungkin disini Pak Camat Desa kami sendiri kami sudah buka jam Sebelum jam 8 Benera sudah naik Ticket sudah ada Dan setiap harinya Kedelapan perangkat desa Ditambah kepala disitu Aduh terus Jadi mungkin kalau di desa kami Kesulitan untuk menemui perangkat desa itu Masih tidak Tidak terlalu besar lah potensinya ya Pak ya Masih Bersifat positif lah Yang menangkapi semua masyarakat Oke baik Bapak Terima kasih Terima kasih bahwa Pemerintah desa Simanindo Sangat luar biasa Mudah-mudahan ini Benar-benar Mewakili semua jawaban Kepala desa yang ada Terutama di kecamatan Simanindo Secara khusus Secara umum Di kecamatan Di kabupaten Samosir Kami percaya Apa yang sudah disampaikan oleh Yang mewakili Kepala desa Simanindo Itu adalah jawaban dari Sebagian besar Atau keseluruhan Pemerintahan desa Harapan kami memang demikian Pak Oke baik Pak Kami akan Membuat Pertanyaan kami yang lain Hal menyangkut Kesejahteraan ini Pak ya Ini sangat Menjadi penting Kami rasa Ini satu hal yang sangat penting Ketika kita akan Membangun kabupaten Samosir Tercinta Secara otomatis Hal menyangkut Kesejahteraan Akan menjadi Hal yang utama Karena ini Menjadi modal Pokok Untuk melakukan Kerjaan-kerjaan Yang terbaik Itu menurut kami Jadi kami dalam hal ini Ingin menanyakan Kepada Bapak-bapak Camat yang terhormat Kami ingin menanyakan Hal kesejahteraan Dalam hal ini Bukan tidak mungkin Ada keluhan dari Rekan-rekan kita Dari pemerintah desa Hal menyangkut Kesejahteraan Tapi kami percaya Menurut-menurut itu Tidaklah banyak Mungkin tidak terlalu Signifikan Tapi walaupun begitu Kami ingin menjelaskan Apa yang minta Penjelasan dari Bapak-bapak Camat kami Mungkin kami Mulai dari Bapak-bapak Camat Onan Bunggu Pak Apakah Untuk hal kesejahteraan Bagi Aparatur Kecamatan Apalagi dari Bapak Selaku pribadi Sebagai camat Dan Staff-staff Lainnya Apakah ada Keluhan-keluhan Pak Apakah juga Ada keluhan-keluhan Dari Rekan-rekan Kepala desa Atau pemerintah desa Yang pernah Dan sering disampaikan Ke Bapak Mungkin kami ingin Perlu jawabannya Baik Terima kasih Atas Pertanyaan Dari Pembawa acara Tentang Gaji Ataupun Penghasilan Dari Kepala desa Beserta juga Dengan Perangkat desa Jadi Kalau Kita ketahui Kalau untuk Dari gaji Dan Dari gaji Kepala desa Dan juga Dari perangkat desa Itu Sumber dari ADD Anggaran dana desa Yang merupakan Di Apa Dari Turungan Dari Dari APBD Kabupaten Samosir Jadi Ini Kalau Saya Ketahui Kalau Penggajiannya Semua Sama Jadi Memang Ada gajinya Dari ADD Yang bersumber Dari APBD Bapak desa Samosir Oke Pak Lebih jauh Kami ingin Tanyakan Pak Kepada Bapak Sama Suman Induk Yang Ingin kami Lebih Dalami Pak Kesejahteraan Itu Apakah Sudah Bisa Mencukupi Pak Apalagi Kita Banyak Mendengar Pak Bawasannya Situasi Situasi Yang ada Ini Bawasannya Ini Sering Membuat Motivasi Untuk Bekerja Maksimal Itu Mungkin Bisa Berkurang Kira-kira Pak Saya Ingin Menanyakan Langsung Sama Bapak Caman Bapak Caman Sendiri Kira-kira Kesejahteraan Bisa Diberikan Oleh Pemerintah Kita Apa Sudah Mencukupi Pak Sebelah Bapak Caman Dan Kepada Bawahan Bapak Sampai Yang Bapak Ketahui Ke Pemerintah Desa Mau Dijelaskan Lebih Jauh Terima kasih Bang Bastian Simbolon Sebetulnya Kategori Ini Ada Dua Sebetulnya Terkait Dengan Kantor Camat Simanindo Kantor Camat Simanindo Ada Terbagi Dua Yaitu Apartur Tenaga Harian Lepas Atau Honor Yang Selama Ini Honda Honor Daerah Yang Selama Ini Sebutkan Kalau Penggajian Apartur Sebenegara Itu Ada Pengaturannya Baik Dari Penggajian Skala Tunggal Dan Penggajian Skala Ganda Dan Itu Ada Aturannya Kalau Bersibat Skala Tunggal Dia Hampir Disamakan Semuanya Tanpa Memandang Beban Kerja Dan Hal Lainnya Tapi Kalau Ganda Dia Berbanding Skala Tunggal Itu Sudah Ada Pengaturannya Beban Kerja Atau Apapun Itu Sudah Ada Hitung Hitungannya Di dalam Penggajian ISN Mulai Dari Golongan Tingkatan Golongan Dan Eselon Baru Yang Selanjutnya Terkait Dengan Honor Mungkin Di Akhir Ini Kalau Honor Mungkin Sekarang Sudah Ditidakkan Honor Untuk ISN Jika Ada Melakukan Hal Kiketan Atau Lainnya Paling Dia Akan Jangan Itu Ada Tingkatannya Yaitu Mulai Dari Beban Kerja Semakin Tinggi Posisi Kita Semakin Tinggi Jabatan Kita Maka Tunjakan Akan Semakin Besar Karena Apa Karena Akan Semakin Berat Tanggung jawab Yang Akan Kita Emban Dan Yang Kita Kerjakan Dan Timbal Balik Dari Tanggung jawab Kita Ini Jika Kita Melakukan Kesalahan Juga Hukumannya Pastinya Lebih Berat Kenapa Karena Ruang Alingkumnya Akan Semakin Besar Dimana Posisi Kita Semakin Tinggi Baru Untuk Pemerintahan Desa Mungkin Untuk Kepala Desa Itu Hampir Sama Semua Penggajian Kepala Desa Itu 120% Dari Gaji Pokok Golongan 2A 120% Sekretaris Desa 110% Dari Gaji Pokok Golongan 2A Dan Perangkat Desa Itu 100% Dari Gaji Pokok Golongan 2A Itu Sudah Ada Aturan Mainnya Dan Terkait Dengan Tunjangan Mungkin Kalau Kepala Desa Sah Sah Itu Tunjangannya Ada Sekretaris Desa Juga Mungkin Ada Perangkat Desa Yang Tidak Ada Tapi Memang Di setiap Daerah Terkait Dengan Tunjangan Kinerja Atau Tunjangan Berbeda Beda Ini Mungkin Berpengaruh Dari Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah Seberapa Besar Pendapatan Asli Daerah Mungkin Ini Akan Berbanding Terbalik Dengan Tunjangan Yang Mereka Terima Contohnya Di Bali Yang Pasti Di Bali Tunjangan Mereka Jauh Lebih Besar Mungkin Ada Sampai Dengan 16 Juta Kepala Desanya Mungkin Ada 20 Juta Begitu Juga Dengan Perangkat Desa Lainnya Tapi Kita Tidak Iri Dengan Hal Itu Dan Mungkin Disinilah Kesempatan Dimana Kabupaten Sama Dan Otoba Khususnya Sudah Dicituskan Presiden Republi Indonesia Sebagai Destinasi Perwisata Super Prioritas Inilah Hal Yang Menguntungkan Dan Ini Harus Kita Manfaatkan Sebagai Modal Awal Kita Dalam Mengeruk Pendapatan Sebesar Besarnya Untuk Apa Yang Pertama Untuk Kisah Teran Dulu Para Aparatur Aparatur Yang Terlibat Di Pemerintahan Desa Kecamatan Dan Kabupaten Dan Mungkin Ini Yang Kita Alami Sekarang Dan Harapan Kita Kedepan Terkait Dengan Perbedaan Tapi Mungkin Di Kecamatan Ataupun Di Kabupaten Ada Honor Honor Daerah Atau Tidak Dari Lepas Mungkin Penggajiannya Rp1.500.000 Dengan Perangkat Desa Mungkin Agak Lebih Lebih Tinggi Di Perangkat Desa Dengan Honor Di Kabupaten Walaupun Honor Di Kabupaten Ini Ada Yang Sudah 11 Tahun 12 Tahun Perangkat Desa Mungkin Ada Yang Baru 4 Tahun 5 Tahun Tapi Mungkin Ini Menjadi Dilematis Juga Di Dalam Di Dalam Kehidupan Sehari-hari Tapi Yang Pasti Walaupun Perangkat Desa Mempunyai Gaji 2 Juta Ke Atas Yang Pasti Perangkat Desa Saya Jamin Belum Sejahtera Kenapa Karena Saya Telusuri Hampir Rata-rata Perangkat Desa Ngutang Dulu Baru Waktu Gajian Bayar Untuk Utang Lagi Jadi Itu Anomalinya Selalu Berputar Seperti Begitu Juga Dengan Honor Daerah Tapi Apa Daya Mungkin Dari Seki Anggaran Kita Belum Cukup Untuk Memenuhi Ini Semua Karena Apa Karena Kita Baru Keluar Dari Daerah Mungkin 5 4 Tahun Yang Lalu Kita Dari Kabupaten Miskin Juga Baru Keluar Kita Jadi Kamupaten Yang Mungkin Di atas Miskin Sedikit Dan Ini Harus Kita Upayakan Supaya Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Kedepan Dan Harapan Kita Juga Masyarakat Harus Betul-betul Sadar Situasi Ini Jangan Terlampau Banyak Mengharapkan Segala Sesuatunya Dan Sekali Lagi Saya Sampaikan Juga Bahwa Penempatan Dari Hnetul Yang Berlibahan Itu Akan Mengurangi Semangat Pemerintahan Bisa Dan Kecamatan Dalam Menjalanku Tugasnya Sehari-hari Mungkin Itu Sebagai Mungkin Pandangan Selaku Saya Cama Disipan Indoh Bukan Ketentuan Tapi Ini Pandangan Terima Kasih Horas Oke Terima Kasih Bapak Kami Banyak Sekali Mendapatkan Informasi Yang Sangat Baik Tadi Yang Paling Utama Kami Intinya Mengatakan Bahwa Honor Di Pemerintahan Kabupaten Itu Mungkin Angkanya Lebih Kecil Daripada Honor Yang Ada Diberikan Kepada Aparatur Desa Mudah-mudahan Mungkin Harapan Kita Dalam Hal Ini Pemerintah Kabupaten Samosir Akan Memperhatikan Itu Menjadi Satu Harapan Kepada Honor Honor Yang Ada Di Kabupaten Samosir Dan Ketika Pemerintah Desa Saat Ini Sudah Bisa Memberikan Honor Yang Lebih Baik Harapan Kita Kinerja Daripada Aparatur Aparatur Bisa Akan Terus Ditingkatkan Untuk Memastikan Bahwa Memanglah Desa Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Bangsa Kami Juga Tadi Ada Mendapatkan Informasi Dari Bapak Bahwasannya Harapan-harapan Supaya Masyarakat Mengetahui Situasi Ini Agar Tidak Ada Hal-hal Yang Mungkin Bisa Membuat Situasi Atau Informasi Yang Menjadi Kurang Baik Di Kabupaten Samosir Jadi Oke Lebih Baik Saya Akan Memberikan Pertanyaan Lagi Kepada Bapak Saya Yang Sangat Luar Biasa Yaitu Bapak Camat Pangururan Bapak Robin Tang Lebaho Pak Robin Tang Lebaho Sering Pak Ini Sudah Mungkin Masalah Yang Klasik Bahwasannya Seperti Tadi Ada Disampaikan Juga Oleh Bapak Camat Simanindu Bahwasannya Pemerintahan Desa Ataupun Juga Di Kecamatan Yang Kita Tahu Hal Masalah Penggajian Pak Memang Ini Sudah Tidak Rahasia Lagi Hal Menyangkut Penggajian Itu Sering Terlambat Kira Kira Yang Bapak Ketahuri Apa Upaya Upaya Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemerintah Kabupaten Kita Untuk Mengatasi Hal Hal Ini Karena Beberapa Tahun Terakhir Ini Kami Pun Mengetahui Adanya Keterlambatan Keterlambatan Terutama Di Merintahan Desa Aparatur Desa Bawasannya Keterlambatan Untuk Bisa Mendapatkan Gajinya Gajinya Jadi Kira 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 Apa Informasi Positif Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemerintah Kita Dalam Hal Ini Melalui Bupati Dan Wakil Bupati Juga Dewan Dewan Kita Pak Di Dalam Membuat Anggaran Itu Pak Kira-kira Mohon kami Informasi Dan Jawaban Terima 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 Kasih Pak Simbolun Kita Pr pertama Dulu Masalah Kesejahteraan Saya Agak Tertarik Juga Bilai Sejahtera Ini Perlu Dpertanyakan Ketika Kita Masuk Sebagai Perangga Desa Tepala Desa Mau Jadi ASE Dari Awal Artinya Karena Dari Di Uku Otomatis Ketika Bajinya Seger Berarti Mereka Sudah Terima Itu Dan menjadi sebuah kesejahteraan. Jadi bukan masalah besar sebenarnya, masalah penerimaan dari hati, biasanya bisa tidak sejahtera. Banyak pun bisa juga tidak sejahtera. Artinya dia tergantung orangnya juga. Yang kedua, catatan saya di Kecamatan Pangururan sejauh ini kayaknya belum pernah ya catatan kita terlambat penggajian. Belum pernah terlambat penggajian. Tapi kalau saya tanya dia, kenapa bisa terlambat sedikit? Bukan karena dari pemerintah tahan tidak. Tapi bisa jadi mungkin Kepala Desnya ada terhalangan atau bagaimana ya. Sehingga terlambat pengajiannya. Seperti itu biasanya pengalaman kita. Nah yang ketiga, apakah ada komplain-komplain Kepala Des sejauh ini? Belum pernah. Yang mereka komplainnya cuma satu. Gimana kami supaya nyaman bekerja? Hanya itu saja. Kenyamanan bekerja, karena mereka sebenarnya sudah tahu ukuran-ukuran gaji yang mereka terima. Hanya saja mungkin sekarang kita lebih semangat. Karena memang dibuat jadi pemerintah desa. Ada, apa namanya ya? Fotonomi desa yang luar biasa. Sehingga memang tadi mendekatan Pak Simanidu menarik. Ini kan sekarang kita 25 desa di Kecamatan Pangururan. Lagi kita motivasi nih teman-teman. Supaya bisa mengambil peluang. Untuk menambah pendapatan PHD desa. Nah itu yang kita harapkan. Karena apa? Ukuran gaji tadi sudah diukur. PHD desa sudah diukur. Bagaimana mereka bisa mendapatkan lebih besar. Maka harapan kita adalah berlomba-lomba lah. Desa membuat motivasi-motivasi dan kreativitas. Dan ini lah yang coba kita sekarang bangun. Supaya Kepala Desa bersaing. Nah, masalah gila sejahtera tadi tergantung ya. Tergantung Kepala Desanya. Tetapi sampai saat ini kami menilai bahwa Kepala Desa hampir belum pernah menyebutkan masalah kesejahtera. Tapi yang disampaikanlah kami mau nyaman bekerja Pak Caman. Itulah yang sering disampaikan kepada kita. Inilah mungkin Pak dari kami. Terima kasih Pak. Terima kasih kata kuncinya. Tadi kami ada mengutip masalah kenyamanan. Untuk ini kami ingin menanyakan. Ingin menanyakan kepada Bapak Boranto Tamba. Selaku kabit di Dinas Sosial PMD. Sebagai kabit pemerintahan desa Pak. Masalah hal menyangkut kenyamanan ini. Apakah pernah ini juga disampaikan oleh rekan-rekan kita. Kepala Desa atau pemerintah aparatur desa Pak. Mohon kami dijelaskan Pak hal menyangkut ini. Sangat menarik Pak masalah kenyamanan. Kira-kira kenyamanan dari apa yang pernah mungkin bisa disampaikan kepada Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Mungkin kalau kenyamanan yang dikatakan itu kan tetap juga tergantung sama orangnya. Seperti apa tingkat kenyamanan yang disampaikan. Tetapi sampai saat ini Dinas Sosial PMD yang kebetulan sudah disatukan dengan Dinas Sosial. Berharap besar di tahun 2023 ini memang kita usahakan agar pekerjaan itu senyaman mungkin. Dengan memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan yang ada di desa. Sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi besar harapan kami komunikasi antara pemerintahan desa dengan Dinas Sosial PMD itu lebih ditingkatkan. Itu saja mungkin Pak. Oke terima kasih Pak. Kami sudah mendapatkan pencerahan yang sangat baik. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa bagi rekan-rekan kepala desa dan aparatur desa. Tapi kami ingin menambahkan juga hal menyakut kenyamanan ini. Karena tadi yang mencetuskan itu adalah Bapak Ciamat daripada pengururan. Mungkin ya karena begitu dekat dengan rekan-rekan kepala desa dan aparatur desa lainnya. Kira-kira Pak untuk lebih baiknya supaya memang kenyamanan ini sangat penting. Karena kepala desa bersama peratur desa banyak dana-dana melalui dana desa yang harus mereka kelola dengan baik. Kalau memang tidak nyaman memang agak sulit Pak. Jadi hambatan juga mungkin ada rasa segan, ada rasa takut untuk menggunakan dana desa itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin Pak lebih jauh kami ingin menanyakan lagi pasal yang menangkut tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Simbolo masalah kenyamanan. Kenyamanan ini kan artinya harapan dari para kepala desa kan mereka kan sudah mempelajari. Tadi kata-katakan setiap anggaran dana desa itu kan pasti sudah ada peraturan itu yang mengatur. Maka mereka kan berupaya untuk mempelajari. Dan dipegap oleh pencah mata dan juga dana standing. Sudah dirancang supaya tidak salah anggaran. Nah artinya ketika dia melaksanakan tugas dengan baik berupaya mengikuti rukulah yang ada. Artinya jangan dulu ada hal-hal yang langsung berperasangkan negatif dari pihak luar. Ini yang kita harapkan. Jangan dulu berperasangkan negatif. Kenapa? Mereka juga mempelajari langkah-langkah menyelesaikan atau mengespedikan kegiatan dengan baik. Karena tidak mungkin mereka berjalan sendiri. Pasti kita juga dari kecamatan. Apalagi di SOS PMB sebagai pembina. Berupaya supaya tidak ada kesalahan sedikitpun dari aturan yang ada. Nah persepsi yang tidak selalu berpikiran negatif itulah. Yang mungkin, mungkin ya. Saya katakan mungkin. Yang mungkin sering terjadi di Samosir. Masih ada paradigma negatif dari orang-orang tertentu ya. Bukan tidak semua sih. Kalau sekarang kayaknya sudah banyak positif sih. Nah ini mungkin kalau bisa semua positif makin menarik ini. Biarkanlah desa bekerja dengan baik sesuai aturan. Nanti lihat hasilnya. Kalau misalkan ada masalah, ya dilaporkan. Tapi kalau belum selesai. Jangan lebih diganggu. Kira-kira gitu permintaan mereka Pak. Terima kasih Pak. Jadi kan sudah jelas kan Pak ya. Ada tadi dikatakan bahwasannya pihak dari luar. Oke ini menjadi satu poin penting. Mungkin pada rekan-rekan. Mungkin pers atau pegiat LSM. Supaya janganlah apalagi memang sama-sama kita masyarakat Samosir gitu maksudnya Pak ya. Bukan LSM ya. Bukan Pak ya. Orang-orang tertentu. Orang-orang tertentu. Oke Pak. Jadi maksud saya ya. LSM mendukung kita. Oke LSM mendukung kita. Oke sangat luar biasa. Dalam hal ini LSM mendukung kita. Saya pun sangat luar biasa. Jadi arti kata supaya jangan cepat-cepat ada peraduga. Terutama harapannya pasti dari sesama masyarakat Kabupaten Samosir. Supaya pemerintah desa kita bisa dengan baik dan leluasa melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya di desa gitu maksudnya Pak. Oke lebih jauh kami akan kembali kepada kepala desa yang kami undang hadir hari ini. Dalam hal ini kami ingin menanyakan yaitu di poin E disini dikatakan ya ketiga sebagai sebuah pemerintahan desa yang diatur dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada pasal 4. Ada poin D mendorong prakarsa gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa untuk kesejahteraan bersama. Kemudian di poin E membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif dan terbuka bertanggung jawab. Kami ingin menanyakan kepada Bapak Kepala Desa Parhorasan, kira-kira Pak perang serta masyarakat bagaimana pemerintah desa Parhorasan untuk mengajak atau mengajaklah perang serta masyarakat selama ini Pak di dalam berpartisipasi seperti tadi Pak. Sebagai pemerintah desa, kita sebagai kepada desa di desa untuk mendorong partisipasi masyarakat, ingin mengembangkan potensi dan aset desa demi kesempatan bersama-sama. Karena kita di desa Parhorasan banyak potensi, yaitu termasuk alam desa Parhorasan itu yang sangat luas, jauh dari hidup diku. Sudah kita mendorong masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat, kita buatkan suatu program di sana, ngobrol bersama masyarakat demi pengembangan aset dan potensi desa. Terkait dengan pembentukan pemerintah desa yang profesional, efektif dan efisien, dan bertanggung jawab sebagai pemerintah desa, kepala desa, beserta dengan perangkat desa yang dibantu oleh BPD dan beberapa forum-forum lainnya, kita selalu membuat pertengahan terbuka. Apa-apa saja yang mau kita kembangkan di desa, apa saja yang mau kita laksanakan di desa, demi pengembangan desa tersebut, desa Parhorasan pada khususnya, kita membuat rapat-rapat terbuka. Dan segala urusan pemerintahan yang ada di desa kita... Di desa Parhorasan, bisa dikatakan 90% terbuka untuk masyarakat, dan untuk diketahui masyarakat. Apalagi kalau masyarakat tersebut datang ke kantor untuk menggali informasi-informasi terkait dengan pemerintahan di desa, di desa Parhorasan, kita sangat terbuka, profesional, dan bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab, tidak ada pengembangan masyarakat, dan ini pengembangan pengembangan masyarakat yang kita lewatkan. Oke, terima kasih. Untuk itu, kami akan seperti apa yang sudah kami dengarkan dari Kepada Desa Parhorasan, bahwasannya keterlibatan masyarakat sudah dinyatakan di situ. Tapi kami akan mencoba menanyakan langsung kepada salah seorang tokoh masyarakat yang ada bersama-sama kita di dalam musik-musik hari ini. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kepala Desa, salah satu desa di Kecamatan Pangurun, Pak. Kami ingin menanyakan, selaku Bapak toko masyarakat di Kecamatan Simanidu, apakah memang sudah sedemikian, Pak, yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa dalam hal ini, di lokasi kita di Kecamatan Simanidu, Apakah selama ini pemerintah desa Simanidu sudah melakukan hal seperti yang kita dengarkan tadi disampaikan oleh Kepala Desa Pangurun, Pak, kalau informasinya, Pak. Terima kasih atas pertanyaan itu ya. Saya lihat kalau di pemerintahan desa saya di Simanidu, saya sama sekali tidak bisa menjelaskan hal itu, mengacu kepada penjelasan dari saudara Kepala Desa Pak Kurasan. Karena selama keberadaan saya di sini, kurang lebih 11 tahun, baru sekali saja saya diundang rapat. Jadi itu tidak mewakili pendapat saya, penilaian saya, atau apa saja yang menyangkut pertanyaan Bapak Sembolan. Itu saja, saya tidak mengerti. Jadi saya tidak bisa menjelaskan, berpendapat, menjawab, atau sejenis seperti itu. Saya ulangi, selama kurang lebih saya 11 tahun di sini, baru sekali saja saya diundang untuk rapat. Yaitu dari, itu pun rapat dusun, bukan rapat desa. Saya ingat waktu itu disosor. Jadi, dusun tiga atau dusun berapa gitu loh. Jadi bukan rapat desa, tetapi rapat dusun. Sampai di situ yang saya mampu memberikan pendapat tentang pertanyaan Pak Simbolan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak, menarik Pak. Untuk itu, supaya ini menjadi suatu hal yang sangat baik. Kami tahu bahwa Bapak adalah tokoh masyarakat. Arti kata dengan selama ini. Kami ingin langsung Pak, ketepatan hari ini ada pemerintah desa dalam hal ini yang mewakili kepada desa Semarindo Pak ya. Agar ini bisa menjadi informasi yang menyambung Pak ya. Dalam kesempatan ini, kepada yang mewakili kepala desa Semarindo, mohon Pak, berikan penjelasan tentang apa yang menjadi informasi yang sudah disampaikan oleh Bapak Dian Sudauro. Terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi mungkin, tadi Opung ya, saya panggil Opung ya. Jadi mungkin Opung mengaku, hanya pernah sekali dipanggil Opung ya. Jadi mungkin itu, saya juga baru jadi perangkat desa Semarindo. Jadi kita ketahui bersama juga bahwa kepala desa sekarang adalah PAW ya. Jadi Opung ya. Jadi mungkin bisa Opung kira-kira ingat, bukan menyalahkan atau tidak. Cuman, kenapa Opung masih bisa sekali dipanggil, mungkin kami tidak bisa jawab ya. Kami tidak bisa jawab karena mungkin manusia pemerintah sebelumnya, apa kendalanya salah di mereka atau salah di Opung, kita belum tahu. Jadi saya rasa tidak usah dibahas di sini. Oke, terima kasih. Oke, itu sudah hal yang sangat positif. Dipanggil, mungkin kami tidak bisa jawab ya. Kami tidak bisa jawab karena mungkin manusia pemerintah sebelumnya, apa kendalanya salah di mereka atau salah di Opung, kita belum tahu. Jadi saya rasa tidak usah dibahas di sini. Oke, terima kasih. Oke, itu sudah hal yang sangat positif. Arti kata, dalam hal ini Bapak yang mewakili ke para desa, bahwa ada toko masyarakat, mohon di momen-momen kegiatan-kegiatan pemerintah desa, supaya Bapak Dian Sidauro bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan banyak masukan-masukan yang positif buat pemerintahan desa, Simanindu, pemerintahan kecamatan, Simanindu secara lebih luasnya. Oke, dalam hal ini kami akan kembali bergeser. Ini ada sedikit hal-hal yang sangat-sangat penting sekali kita bahas, yaitu masalah profil desa ya Pak ya. Profil desa ini diatur di Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2020, yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2020, tentang pedoman untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pentingnya desa membuat sistem informasi desa, yang disingkat dengan SID, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, tentang pedoman penyusunan pendaya gunaan data profil desa, dan kelurahan diatur mekanismenya dan instrumen penyusun profil desa. Yang ingin kami tanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Camat Onan Runggu, kira-kira Pak, ada sekian banyak desa di kecamatan Onan Runggu, kira-kira Pak, sudah ada berapa desa yang saat ini sudah menyusun profil desanya Pak, dengan, karena kami tahu gini Pak, ada beberapa hal informasi tentang profil desa, di mana kami ketahui, ada profil desa sudah disusun, namun profil desa ada juga katanya belum legalitasnya, karena belum diaktikan, mohon kami mendapat informasi Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Simbolon. Jadi, saya juga mohon maaf, karena apa, untuk di tahun 2022 ini, dalam rangka penyusunan profil desa, di kecamatan Onan Runggu, belum ada instruksi dari OBD, ataupun bisa dibilang dari Dinas Kemerintahan Pemdes dan Pemdes, karena saya juga baru sebagai seorang camat di kecamatan Onan Runggu, Onan Runggu pada Februari 2022, memang dalam kegiatan profil desa ini, sering juga kita singgung kepada para-para desa kita, kita tanya memang, kalau dalam hal penyusunan profil desa, memang mereka belum ada, termasuk juga dalam hal takor-halas desa, setiap desa di kecamatan Onan Runggu itu, kita belum tahu, mana itu luas-luas wilayahnya, atau kemana itu tak tahu-tak tahu atasnya. Jadi, mudah-mudahan Pak, Pak Simbolon, untuk tahun 2023, hal-hal ini, bisa kita akan koordinasikan, kepada Dinas Kemerintahan Indonesia, ataupun PMD, untuk lebih kiranya dapat membantu, kecamatan Onan Runggu khususnya, bagi desa-desa yang ada di kecamatan Onan Runggu, untuk dapat memberikan bimbingan, dan juga untuk profil desa, karena ada kena apa di produk desa ini, ini bisa sebagai penerbangan, apa yang ada di desa tersebut. Jadi, setiap masyarakat juga, ingin melakukan investasi, ataupun mau melakukan hal-hal lainnya, dan dapat melihat dari produk desa. Di mana kira-kira desa itu, yang cocok untuk, diinvestasikan sebuah usaha. Jadi, kira-kira itu, yang bisa saya sampaikan, Pak. Dan kami juga mohon bantuan, ataupun mohon bimbingan, dari Dinas Sosial. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak ya. Tadi Bapak sudah mengatakan, sampai saat ini, di kecamatan Onan Runggu, dari 12 desa, Pak ya. 12 desa, belum ada yang sudah selesai, atau yang sudah mengaktifkan profil desanya. Saya informasikan, Pak, berdasarkan data yang kami terima, dari Dinas PMD, bawasannya, tahun 2018 yang lalu, ada 4 desa di kecamatan Sitio-Tio, itu yang pertama sekali, sudah menyelesaikan profil desanya, Pak. Sama tapel batas desanya. Kemudian, yang terakhir, kami dapatkan informasi, bahwasannya, di Dinas PMD, dalam hal ini, Dinas Sosial PMD, masih ada 13 desa, di seluruh Kabupaten Samosir, yang sudah membuat, tapel batas desanya, atau profil desanya, dari 128 desa, yang ada di Kabupaten Samosir. Untuk ini, kami coba akan bertanya, kepada Bapak Camat, Simanindo, bagaimana, desa-desa yang ada di kecamatan Simanindo, mohon, Pak, informasinya, Pak. Terima kasih. yang pertama, terkait dengan profil desa, kalau dari 20 desa di Ketabatan Samosir, sudah tahap proses, dan deadline-nya, tanggal 30 Desember 2022, dan biaya pembuatan untuk profil desa, itu 1 juta per desa, 1 juta per desa, dan ini lagi proses, dan tahap evaluasi, apa kekurangan, apa, yang perlu, penambahan terkait dengan, profil desa, karena ini sangat penting, karena ini sistem informasi desa, dan semua bisa mengakses ini, apa-apa saja, dan ini mungkin akan ada, keterlibatan dari segala unsur, yang ada di desa itu, dari jumlah masyarakatnya, apa, pendapatannya, berapa, dan ini lagi proses evaluasi, dan deadline-nya, sekali lagi ingin saya sampaikan, tanggal 30 Desember 2022, dan terkait dengan pembuatan takal patas desa, secara umum, sudah dibuat, dan sudah ada melakukan pematokan, pematokan-pematokannya, tapi yang ingin saya sampaikan di sini, spesifikasi, belum dipatokkan di setiap desa dan kenurahan, karena apa, karena mungkin, ini sebagai, mungkin yang, kita lakukan monitoring ke lapangan, ke pengawasan ke lapangan, mungkin persepsi, orang per orang, atau marga per marga, jika ada ditentukan takal patas desa, jadi, kemungkinan besar peluang pikir mereka, bahwa setelah dibentuk, dari takal patas, tanah yang mereka di sana, di sebelah, takal patas itu, otomatis mungkin hilang, tapi itulah persepsi yang salah saya sampaikan, kenapa, saya orang samosib, bisa memiliki tanah, di gulauwe, atau di merauke, sah-sah saja, tapi mungkin inilah perbedaan persepsi, kalau sempat dibuat takal batas, tanah yang di sebelah desa sana, yang sudah ditarik garis, mungkin jadi hilang, hak kebenaran itu salah, mungkin itulah dilemah di masyarakat, yang harus kita berikan keterangan, kepada mereka, sebetulnya harus kita berikan, dan mungkin, di beberapa desa, ada juga hal-hal seperti ini, kalau marga sidabutar, itu di Ambarita dan di Tomok, kalau warga rumah horbo, di Garoga, dan di Ambarita, tapi mungkin, kalau marga sidabutar, memiliki tanah di Garoga, saksa saya, bukan harus saya, memiliki tanah di Ambarita, setelah tak, ditarik garis takal batas, mungkin persoalan, satu meter tanah, pun jadi persoalan, kalau di negeri indah kebenaran surga ini, karena sekarang, rata-rata, di pinggir pantai, harga tanah di, Kecamatan Simanemdi itu, berada di kisaran, 1,4 juta per meter, 1,4 juta per meter, itu, itu yang membuat mungkin dilema, dan ini harus kita, luruskan semua, dan ini harus diavaluasi, dan betul memberikan edukasi, edukasi yang baik, kepada masyarakat yang ada, di desa, dan di kesempatan kita masing-masing, mungkin itu, sebagai, apa yang kami lihat, di pemerintahan, di kantor Cawasimindo, terima kasih. Oke Pak, terima kasih, berarti pada dasarnya, memang saat ini, masih dalam penyusunan Pak ya, masih dalam penyusunan, semuanya sudah, profil di sana sudah, tapi cuma deadline-nya saja, apa, evaluasi-evaluasi, apa saja, supaya ini, lebih-lebih, baiklah, hasilnya. Oke, artinya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maksudnya Pak, terima kasih. Oke Pak, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa informasi, dari, Dinas Sosial PMD, hanya 13 desa, untuk itu, kami ingin menanyakan, kepada Bapak Tambah, hal mengenai, kebenaran informasi ini Pak, tolong informasi ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Simbolun, mungkin, mengenai profil desa ini, sebenarnya, sudah, berlarut, persoalannya, seperti ini. Sebenarnya, di sana, setelah kami lihat, itu adalah kendala di, pengupdatean, karena, ketika dia, profil desanya, di tahun sebelumnya, tidak di update, ke tahun lagi, mungkin, itu yang akan menjadi, membuat, penyusunan profil ini, tidak akan, selesai, atau bisa dikatakan, tidak mendekati, hal yang sempurna. Tapi, saat ini, satu lagi kendala, sama kami, dan Sosial PMD, dari, 128 desa memang, tapi, karena di sini, profil desa itu, melekat, di kelurahan, sedangkan, WN kami tidak kelurahan, kelurahan tidak di WN, Sosial PMD, karena, kami adalah, renangnya hanya di desa, jadi, ada enam, kelurahan yang menjadi, tapi, saat ini juga, tetap kami bantau, seperti apa, tapi, dari, terakhir, memang, udara rata meng-entry, seperti apa datanya, tapi, mungkin, belum lengkap, dan, ada lagi kendala dari mereka, ya, ada, pergantian dari, operator, dalam, karena, ini merupakan aplikasi, dari, kementerian dalam negeri, khususnya adalah, untuk, bina pemerintahan desa, maka, pergantian personil itu, yang membuat, karena, ada di desa itu, passwordnya, jadi, ketika yang menangani, tahun ini, dia berganti ke tahun, depan, itu yang menjadi kendala, nah, yang kedua, adalah, di Samosir, masih ada daerah kita, yang mungkin, kita katakan, jaringan internetnya, ada yang berdapat, sedangkan, ini adalah, sebuah aplikasi, yaitu, aplikasi, propel desa, dan kelurahan, jadi, kemarin, kami rapat di, di Medan, kemarin, tergantung, menerah propel ini, dan kendala, di beberapa khawatir, juga seperti ini, termasuk, Nias, jadi, besar harapan kami, jaringan internet, di daerah kita ini, terlumus di kawasan Samosir, mungkin, bisa diperbaiki, atau lebih ditingkatkan lagi, dan yang kedua, agar nanti, pemerintah desa, yang menangani, propel desa ini, jangan diganti-ganti, seperti itu, jadi, ada orangnya, tapi mungkin, kalau dia memang, berhalangan, ataupun pindah, dari Samosir, mungkin, itu yang, menjadi kendala, sama kita, jadi, untuk saat ini, memang, sudah lumayan banyak, EDC yang sudah meng-enter, tapi belum lengkap, mungkin Simanindo, saat ini, hanya, kecamatan Simanindo, kami, kasih uploss, memang, kalau kecamatan Simanindo, saat ini, baik di pengelolaan, keuangan desanya, baik di profil, bahkan di kegiatan lainnya, mungkin, kami beri jempol, karena, peran serta, pemerintahan, apa, niat dari, pemerintah desanya, untuk berkoordinasi, ataupun, meminta, darikan, untuk memfasilitasi, desa, atau pemerintah desa, untuk menyelesaikan, semua pekerjaan mereka, jadi, ini, saya harapan kami, untuk kecamatan yang lain, mudah-mudahan, nanti, pemerintah desa yang lain, juga, yang ada di kecamatan yang lain, bisa seperti itu, karena, kita juga, di, dinas sosial PMD, juga mempunyai keterbatasan, apalagi SDM, karena, kebetulan, di bidang kami, hanya ada, 5 kami, yang PNS, 3 yang PH, untuk mengurus, 328 desa, terima kasih. Oke, berarti, catatannya tadi, ada kekurangan personil, untuk menangani masalah ini, kemudian, ada masalah kelurahan, yang memang, notabene, tidak, di, wewenangkan kepada, dinas sosial PMD. Oke, Pak, sekarang, kami ingin bergeser, kepada topik, tentang, peraturan pemerintah, nomor 104, tahun 2021, tentang rincian, anggaran pendapatan, belanja, negara, tahun anggaran, 2022, pada, pasal 5, poin 4, desa, sebagaimana, dimaksud, pada ayat 1, huruf B, ditentukan, penggunaannya, untuk, pertama, A, program, perlindungan sosial, berbantuan langsung, tunai, desa, paling sedikit, 40%, kemudian, B, program, ketahanan pangan, dan hewani, paling sedikit, 20%, kemudian, C, pendanaan, penanggulangan, koronavirus, di sesi, 19, atau, COVID-19, paling sedikit, 8%, dari alokasi, dana desa, setiap desa, kemudian, dana lainnya, untuk program, sektor, prioritas, lain-lain, yang ingin, kami tanyakan, kesempatan ini, kepada, Bapak, Cama, Pangururan, Bapak, dari aturan, yang sudah dibuat, melalui, peraturan pemerintah, nomor, 104, tahun, 2022, tahun, 2021, kami ingin, tanya, Pak, ingin, memastikan, bahwa, seluruh, pemerintah desa, di, Kecamatan Pangururan, telah, melaksanakan, itu, dengan baik, untuk, tidak ada timbunya, persoalan-persoalan, nanti, di belakang, informasinya, kami mohonkan, dari, Bapak, Robin Tangnebaho, selaku, Cama, Pangururan. Terima kasih, Pak Simborun, ini memang, lagi fokus, tahun ini ya, untuk, program-program, sesignifikan, seketahkan dengan, COVID yang kita, halami, termasuk, dengan ekonomi, jadi, 40%, 20%, kemudian, 8% itu, itu kan, acuan, yang sudah memang, mengikat ya, dari atas ke bawah, nah, tugas kami, sebagai camat, apalagi, melalui Pak Bupati, ini pastikan, jangan sampai lah, ini, jangan sampai, nanti bermasalah, para kepala desa, maka kita, sebagai pegina, termasuk Binsos, memastikan, arah, juknisnya itu, harus disesuaikan dengan ini, bahkan, juknisnya dari, pemerintah daerah, juga, sama ya, mengikuti, dari pusat, sehingga, kita bisa pastikan, tidak ada kendala, di dalam, merealisasikan, program-program tersebut, ini mungkin, jawaban sehingga saya, Pak, oke, terima kasih Pak, ketika ada, informasi yang seperti ini Pak, bahwa, mungkin, ini masih mungkin Pak, ini kita harapkan, jangan terjadi, bawasannya, ada pemerintah desa, yang, tidak bisa, membayarkan, atau, menyalurkan, program perlindungan sosial, berupa bantuan, langsung turnaik kepada, masyarakatnya, yang, notabene, harusnya itu, perkaka itu, akan menerima, perbulannya, 300, untuk, kurun waktu, satu tahun, tapi, ada, kita dapat informasi, dan kita harapkan, ini perlu pencegahan, atau bagaimana caranya, bahwa, mungkin, ada pemerintah desa, nanti, yang tidak bisa, membayarkan, sampai satu tahun Pak, informasi yang kita dapatkan, hanya, sampai sembilan bulan, mudah-mudahan, ini, menjadi informasi, yang, tidak tepat adanya, mohon, kami, diberikan jawaban, kepada Bapak, Caman, Onandungu Pak, baik, terima kasih Pak Simbolon, dari, sisi pemantauan, kami di lapangan, terhadap, penyaluran, dana, DLT, itu memang, sudah sesuai, dengan, regulasi, yang, dijalankan, oleh pemerintah desa, yaitu, 40 persen, minimal, 40 persen, dari, dana desa itu, wajib, diberikan, dalam bentuk, bantuan, langsung, tunai, kepada masyarakat desa, jadi, hal tersebut, kalau untuk di, desa-desa, di Kecamatan, Onandungu, itu semua, terakomodir, dengan baik, dan semoga juga, untuk, realisasinya, sampai ke bulan 12, bisa dilaksanakan, dengan sebaik mungkin, demikian dulu Pak, yang saya sampaikan, terima kasih Bapak, kalau kami, sampaikan kepada, Bapak, Kecamatan Cimanindo, kira-kira, ada gak kemungkinan, itu bisa terjadi, di Kecamatan Cimanindo Pak? Kalau mungkin, kalau di Kecamatan Cimanindo, bisa terjadi, tidak tersampaikan, yang Pak, kenapa, contohnya, hal-hal yang tidak kita harapkan, meninggal dunia, yang pasti, tidak akan tersalurkan, dan akan ada, aturan menentukan, siapakah yang lain, kalau memang, dia tidak ada tanggungan, atau apapun, yang ditanggung dia, yang pasti, dan Tuhan langsung tunai, yang sewajarnya, dia dapat, tapi dia akan meninggal dunia, yang pasti, tidak akan kita salurkan, supaya ini, tidak jadi boleh, tapi, kalau perasyarat, penerima Biltik, sudah sesuai, dan sudah di musawarah, bisa secara khusus, dan mengundang, sesuai stakeholder, yang berkompeten, untuk menentukan, siapa penerimanya, saya rasa, itu wajib, wajib hukumnya, disalurkan, supaya ini dapat, merealisasikan, semua anggaran, yang 40% itu, tapi, itu, bisa, tidak tersalurkan, dengan hal tadi, contohnya, di luar dari kemampuan kita, contohnya meninggal dunia, atau mungkin, perekonomian dia, setelah dilakukan, evaluasi, dilakukan musdiskus lagi, bahwa perekonomian dia, sudah luar biasa, atau ada peningkatan, dari segi termai, mungkin, secara otomatis, dia mungkin, tidak mau menerima lagi, dan mungkin, di, akhir-akhir ini, setelah dilakukan, penempelan, pelang, banyak yang mengundurkan diri, sebagai penerima Biltik, atau penerima PK, atau penerima apapun itu, dan itu mungkin, berasumsi, bahwa kita juga harus, mempelajari ini, secara sistematis, ke depan, ini menjadi, dilema juga, dan mungkin, itu dari pemerintah, kedama Tansi, terima kasih, oke, terima kasih Pak, kalau hal-hal, seperti itu tadi, itu adalah, sesuatu hal-hal, yang harus, bisa diterima, itu mungkin, kalau dari sisi hukum, pasti tidak akan, ada korelasi, atau infilasi hukumnya, tapi, yang ingin kami, upayakan, melalui diskusi kita ini, adalah, upaya pencegahan, jangan sampai itu terjadi, supaya, seluruh kepala desa, aparatur desa, benar-benar, melakukan, aturan-aturan, yang sudah dibuat, oleh pemerintah, jadi saya ingin, memastikan sekali lagi Pak, ketika di, di Kecamatan Pangururan, yang mengatakan, bahwa ada, desa, yang hanya memberikan, BLT itu, sampai, ke bulan 9, mudah-mudahan, seperti apa Pak, apakah itu ada, kemungkinan potensinya, di desa, di Kecamatan Pangururan Pak? baik, terima kasih, mungkin, ada satu, mungkin ya, karena memang, dana desanya itu, tidak mencukupi, penerimanya, sebenarnya saya bilang, begini kemarin, di satu desa, anggarannya kan, tidak cukup ya, nah, kita bilang kan, kenapa tidak cukup? karena memang, sebenarnya, perlu seleksi ulang, seperti yang dikatakan Pak, si Marindu tadi, ada sebenarnya, yang tak perlu lagi, mereka dapat bantuan itu, karena sudah layak, apalagi di kota, mumpuni, itu kan perlu, diperkirakan lagi, supaya jangan, supaya jangan, salah sasaran, salah sasaran, itu mungkin, kalau dikatakan, dikata tidak tersalut, pasti tersalutkan, hanya saja dia kurang, kalau kita ikuti, kuantitas, yang dimunculkan, pada saat itu, padahal, data itu kan perlu, diakuti, seperti dikatakan Pak, si Marindu, ada orang yang sudah layak, masa dikasih lagi, kemungkinan, disitu dia, permasalahan yang kita, Pak, Pak Simburi. Oke, terima kasih Pak, untuk ini, menjadi suatu informasi, baik, buat seluruh, kepala desa, dari 128, kepala desa, yang ada di, Kabupaten Sambusir, kami akan, menanyakan, lebih jauh, kepada, Bapak Kabir, pemerintah desa, yang pasti, apa diskusi, kita yang kita lakukan, hari ini, di, YouTube channel, Danotoba TV, tidak lain, tidak bukan, adalah semangat, untuk, upaya pencegahan, kita ingin, seluruh, roda pemerintahan, baik desa, kecamatan, dan kabupaten itu, berjalan, sesuai dengan, aturan-aturan, yang sudah ada, kami ingin, mendalaminya lagi, dari, di, mas, sosial, PMD Pak, informasinya Pak, mungkin, sedikit Pak, untuk pemerintahan, mungkin, dari, Pak, yang tadi, memang, kemarin, khusus untuk, perlindungan sosial, yang merupakan, BNT ini, ada sedikit, yang perlu saya sampaikan, memang, pada saat, Kementerian desa, mengeluarkan, peraturan, mengenai, prioritas, penggunaan dana risa, untuk tahun, memang, disampaikan, yang empat hal ini, yaitu, untuk perlindungan sosial, BNT, yang kedua, ketanaman, pendanaan profit, dan, program sektor lainnya, ini, yang tiga, A, B, dan C, tadi, dibatasi, paling sedikit, tetapi, kan, tidak, membatasi, dia lebih, jadi, kenapa, ini, ini, yang kita ikuti, peraturan, atau, yang peraturan, yang dilakukan oleh, Kementerian desa, jadi, ini, BNT ini, di aplikasi, Sisturis juga, dimungkinkan, itu, lebih, dari, 40%, jadi, ada tadi, mungkin, desa yang, seperti, dibilang, ini, hanya menambah saja, kenapa, itu, ada yang sampai, terbatas, memang, itu adalah, pada bulan, Februari kemarin, Kementerian Keuangan, mengeluarkan, surat edaran, bahwa, apabila, nanti, ini, sudah terpenuhi, yang 40%, atau kurang, nanti, akan direlokasikan, dari dana, tapi, belum dipastikan, relokasi, dari dana desa, yang kurang, dari 40%, belum dipastikan, mau diserahkan, tetapi, pada akhirnya, pada bulan, Oktober, atau September, kalau, kalau tidak salah, bulan September, dikeluarkan, peraturan, bahwa, relokasi dana desa, yang tidak mencapai, 40%, itu, dikembalikan, atau diserahkan, kembali ke, desa itu sendiri, jadi, dilema dia, ketika memang, masyarakatnya, menerima, BIT, lebih besar, dari 40%, jadi, sebenarnya, tidak ada yang menyalahkan, siapa, di dalam ini, tapi, peraturannya seperti itu, kita jalankan, tetapi, di tengah-tengah keluar, surat edaran yang baru, kita juga bingung, tapi, mungkin, ada kebijakan dari kecamatan, seperti itu tadi, itu satu, hanya untuk menambah, yang kedua, mungkin untuk, ketahanan panan, semua sudah, dan, yang, belakangannya, setelah, di Oktober, atau September, itu, ditularkan, apalagi ini, kita sudah, apalagi Samosir, sudah dikatakan, di bulan Afri, mungkin sudah bebas, bisa dikatakan, sudah bebas dari COVID, sehingga, anggaran yang 8% tadi, tertahan, di rekening, seperti itu, jadi, Kementerian Keuangan, menyarankan, ada Kementerian Desa, menyarankan, agar itu, dikasih ke, bisa jadi ke BIT, bisa direlokasi ke BIT, ataupun ke ketahanan panan, jadi, seperti itu, jadi, yang, ini semua saat ini, makanya, desa meraksanakan, perubahan APBD, jadi, untuk yang keempat ini, sudah dilakukan, pada saat ini, dan BLT yang sekarang, sudah ada beberapa desa, yang sudah menyalurkan, periulan keempat Pak, itu informasinya, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapak, terima kasih, yang pasti itu Pak, semangat, daripada diskusi, yang kita lakukan, daripada hari ini, adalah, supaya, informasi yang transparan, supaya, apa yang harus kita jaga, bahwa, pemerintah desa, seperti katanya tadi itu, ada rasa, takut, mudah-mudahan, tidak lagi Pak ya, saya berharap, para camat, kemudian, dinas sosial PMD, bisa memberikan, arahan-araan, yang tepat, kita tidak ingin, ada, dan, kepala desa kita, nanti yang, tersandung, masalah hukum, dan kami juga, dengan melalui ini, menginformasikan, kepada, pihak, penegak hukum, bahwasannya, itu sudah diupayakan, semaksimal mungkin, agar, mengikuti, aturan-aturan, jadi, kami berharap juga, kepada seluruh, penegak hukum, bahwasannya, melalui diskusi ini, transparansi itu, sudah diupayakan, untuk dimaksimalkan, jadi, itu, Pak, tentang, pemerintah desa, kami percaya, seluruh desa, seluruh kepala desa, dan aparatur desa, akan membuat, yang terbaik, buat masyarakatnya, demikian, juga, para camat, akan selalu, mendampingi, para kepala desa, agar, bisa, melaksanakan, tugas-tugas, yang baik, untuk, pencapaian, kesejahteraan, bagi masyarakat, kami percaya itu, oke, untuk lebih lanjut, Pak, ya, kepada, Bapak, camat, Pak, kami ingin sedikit, ini agak sedikit, apa ini, Pak, ya, sedikit, personal, contohnya, Pak, sebagai, pejabat, yang diberi, kesempatan, yang diberi, kesempatan, oleh, pemerintah atasan, dalam hal ini, Bupati, dan wakil Bupati, kami ingin, menanyakan, langsung, kepada, camat onan bunggu, apa-apa tugas utama, yang diberikan, kepada Bapak, oleh pimpinan kita, mohon, diberikan penjelasan, ya, Pak, terima kasih, jadi, kalau untuk, sebagai, tugas pertama, tugas utama, adalah, sebagai seorang camat, kita, menjalankan, kewelangan camat, melalui, petunjuk, Bapak Bupati, dalam hal proses, otonomi, desa, untuk, melaksanakan tugas, dengan sebaik-baiknya, dan juga, dapat, merangkul, seluruh, stakeholder, di setiap, kecamatan, untuk dalam, pelaksanaan pembangunan, karena juga, kunci seorang camat juga, dia dapat, untuk memberdayakan, dapat, membantu, perjaga, menjalankan, pemerintahan desa, yang berkoordinasi, dengan kepala desa, dan juga, dapat, memberikan, salam-salam, dan masukan, kepada kepala desa, dan juga, membangun, segala potensi, yang berada, di desa, dengan, serigitas, dengan kepala desa, jadi, walau, dari, tugas-tugas, camat, dan posisi camat, tersebut, kita, lakukan, dengan baik, agar, pembangunan, di, kecamatan, melalui, pembangunan, di desa, dapat, berjalan, dengan baik, dan juga, dapat, mesejahterakan, masyarakat, desa, melalui, konsep, pembangunan, Bapak, Bupati, melalui, 10, 10, 10, 10, pilarnya, 10, program, kerjanya, jadi, itu, yang bisa saya sampaikan, terima kasih, Oke, terima kasih, Pak, kami akan, menanyakan, kepada, Bapak, camat, simanindu, kemudian, apa yang ingin, kami tanyakan, pada saat ini, adalah, ada, informasi, informasi, di tengah-tengah, masyarakat, Pak, ada stigma, bahwasannya, sekarang ini, kepala desa, merasa, seperti, raja-raja kecil, Pak, raja-raja kecil, kita mendengarkan, ada beberapa, informasi, hal ini, menjadi, hambatan, di dalam, koordinasi, yang baik, dengan pemerintah, kecamatan, apakah, informasi ini, bisa, atau pernah, atau banyak, ditemui, di kecamatan, simanindu, mohon Pak, kami penjelasannya, terima kasih, kami dari, kantor, camat, semanindu, selaku, camat, semanindu, yang pasti, camat itu, adalah, perpenjangan tangan, bupati, perpenjangan, bupati, yang berarti, kita tidak mempunyai, kewenangan, hanya, diberi, perlimpahan, kewenangan, sebagian, dari, otonomi daerah, yaitu, kepimpinan, Bapak Bupati, dan Bapak Allah, di Bupati, itu yang pasti, jadi, fungsi kami sebagai, camat adalah, mengkoordinasikan segala hal ini, mengkoordinasikan segala hal ini, terkait dengan laporan-laporan ini, akan kami sampaikan, ke kebenaran atasan, dan itu sudah ada, aturan mengaturkan, tugas dan foto, camat sudah ada, dan terkait dengan, raja-raja kecil, yang dalam hari ini, silahkan pertanyaan dari, Abang Bastian, simpulun, saya rasa tidak ada raja kecil, tetapi yang ada, petugas pelayan, yang sebetulnya harus, diberi perlindungan, petugas pelayan, yang diberi perlindungan, saya jamin, koordinasi saya dengan, kepala desa, dikit langsung, baik-baik saja, begitu juga, dengan perangkat desa, mungkin, yang ingin saya sampaikan, disini, ada mungkin, stressing, atau penekanan, dari camat, kepada perangkat desa, dan kepala desa, yaitu, supaya mereka, betul-betul, dia terawasi, supaya mereka, betul-betul, terfasilitasi, supaya mereka, betul-betul, ada pendampingan, dan supaya mereka, betul-betul, ada yang mengatur, dan supaya mereka, betul-betul, ada pengawasan, ada lima fungsi itu, sebetulnya, fasilitasi pendampingan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, itu sebetulnya, yang ingin kita lekatkan, dengan berbagai pendekatan, kepada kepala desa, kalau dibilang raja kecil, saya tidak, tapi saya pastikan, bahwa kepala desa, itu sekarang, sangat terbebani, dengan jabatan yang mereka membangun, dan kita sebagai perangkat, kantor camat, ingin meringankan beban mereka, dan saya jamin, kalau ada pun, hal-hal lain, yang di pikiran kepala desa, ah, lebih bagus tahun, tahun depan saya, tidak mencanurkan lagi, kenapa? mereka lah yang tahu itu, dan tidak perlu saya, saya pembaharkan di sini, dan itulah hasil diskusi kita, dan kita ingin meringankan, beban mereka dengan apa? dengan memfasilitasi yang saya bilang tadi, lima poin tadi, dan hal-hal lainnya juga, dan kemarin juga, saya ingin sampaikan juga, kepada seluruh perangkat desa, yang ada di Kabupaten Samosri, ingin saya sampaikan, jangan ada pembiaran kepada kepala desa, bisa ada surat dari pemerintah desa, atau surat apapun itu, surat pertanggung jawaban, atau surat apapun itu, yang dikeluarkan oleh kepala desa, harus sepengetaruan, dari kaum, harus ada, para hirarki, yang ingin saya sampaikan, supaya apa? supaya semua, yang ada di pemerintahan desa itu, ada tanggung jawab penuh, jangan hanya membiaran kemarin, dan ini yang terjadi, kemarin, di kepala desa kita, dan ini ingin saya sampaikan, kalau ini nanti, diberitakan ke seluruh penjuru Kabupaten Samosri, saya sampaikan, kepala dusun, perangkat desa lainnya, dan sekdes, sesuai dengan bidang masing-masing, agar dibuatkan farab hirarki, biar betul-betul, para hirarki itu, salah satu tanggung jawab, untuk, membekaskan kepala desa, dari hal-hal, jeratan hukum yang mungkin, yang tidak penting, dan jangan cuma, kebala desa yang terbeban, karena apa? karena semua, menerima penghasilan tetap, dan penghasilan lainnya, dari dana desa, ataupun alokasi dana desa, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak, diskusi kita hari ini, sangat luar biasa, kami ingin, meminta kepada, Bapak, Dian Sidauru, untuk memberikan tanggapan akhir, atas diskusi kita ini Pak, atas apa, penjelasan-penjelasan, yang sudah kita dengar bersama, saat ini, kami kembalikan kepada masyarakat, atas apa, keterangan-keterangan, yang sudah diberikan oleh, para pemangku jabatan, dalam hal ini, ada tiga camat, kemudian, ada yang mewakili, dinas, sosial pendek, ada dua kepala desa, yang hadir hari ini, kami akan kembalikan, ke masyarakat, dalam hal ini, Bapak Dian Sidauru, mewakili masyarakat, selaku topo, mohon, pendapatnya Pak. Iya, makasih Pak, Bastian, ini tanggapan saya, tentang, acara ini, atau, diskusi kita ini, atau dialog kita ini, pertama, saya sangat senang, adanya diskusi ini, memberi takutkan, kelebihan kita, memberi takutkan, kekurangan kita, sehingga dengan demikian, kita akan berpikir, bagaimana caranya, supaya lebih bagus, saya senang seperti ini, tapi, ini, sebelum ke sini, saya sedikit, perasaan saya itu, sedikit terganggu tadi itu, saya lihat di sini, kalau saya enggak salah, 12 orang undangan Pak, pastiannya, ya, ya benar Pak, ya, tapi berapa orang yang hadir, oke Pak, mungkin, karena satu dan hal-hal kesibukan, kita mendengarkan banyak rapat hari ini Pak, mungkin hal-hal positif lah Pak, itu yang bisa kami informasikan Pak, jadi dalam bahasa Batak, disebut itu, halangan akak nadingkan, ya, 50 persen yang hadir saya lihat di sini, yang bagi saya, pribadi ya, pribadi ya, sekali lagi pribadi, ini barometer atau ukuran disiplin seseorang, ya, di samping jumlahnya, hanya 50 persen, juga waktunya tidak tepat, saya berbicara terhadap diri saya sendiri, saya tidak pantas menjadi pengasehat, menjadi tutorial, atau apa saja, tetapi saya memberitahukan keprihatinan saya, tentang acara ini, hanya 50 persen, selalu saya bilang di perantauan, dan di mana-mana, termasuk di gereja, tidak mungkin saya mendapatkan hasil yang bagus, tanpa disiplin, seluruh lebar awal dari sini, mau kaya, disiplin, mau pintar, disiplin, mau sehat, disiplin, ya, maaf ya, maaf, saya menanggapi, tentang, kondisi ini, jadi, kalau, acara ini tadi, dari desa, pemerintahan desa, Pak Cama juga, sudah saling menjelaskan, semuanya, dari keteranganan itu, semuanya, bagus-bagus, tidak ada yang, kurang menurut saya ya, tidak ada yang kurang, saya terima kasih, mudah-mudahan, apa yang kita sampaikan, disampaikan oleh, kepala desa, wakil dari kepala desa, Bapak Cama, dengan, Jurnal Sosial, PMD, PMD itu, bisa nanti, menjadi lebih bagus, ke depan, tetapi, sekali lagi, Pak Bastian, saya minta maaf, Pak Mab, sedikit terganggu, karena, tidak tepat waktu, dan jumlah yang habil, tidak sesuai dengan, apa yang, pribadi saya harapkan, ini, bagi saya adalah, barometer, tinggi rentahnya, disiplin seseorang, sekali lagi, saya minta maaf, terima kasih, Pak Bastian, Oke, terima kasih, Bapak, Dian, Sidauruk, Oke, untuk itu, sama-sama, kami ingin, mengajak, seluruh, tamu kami, untuk, memberikan, aplaus, buat kita bersama, saya, Bastian, Simbolon, dari, Danotoba, channel, menyampaikan, ucapan, terima kasih, yang sebesar-besarnya, kepada para undangan kami, yang telah hadir, di dalam program ini, kami, menyampaikan, bahwa, kami sudah punya, program lanjutan, khusus, tema, bahwa, desa sebagai, ujung tomah, pembangunan, bangsa, secara umum, kemudian, Provinsi Sumatera, Utara Kabupaten Samosir, secara khusus, kami akan, membuat, dua part lagi, saya, untuk membahas, tema ini, lebih jauh, dan lebih dalam, yaitu, kami merencanakan, untuk, mengundang, camat, daripada, Pak Lipi, camat, daripada, Nenggolan, dan camat, daripada, Sikilto, pada, part kedua, dan di part ketiga, kami akan, mengundang, camat, Ronggurni, uta, kemudian, camat, harian, dan, camat, sihanjur, murah-mulah, tapi, kami akan, merupaya, tayangan-tayangan kami, di channel Youtube, Danotoba TV, akan, berusaha, bersama dengan, pemerintah, kami akan, mempromosikan, objek-objek wisata, di kawasan, Danotoba, di kawasan, Pulau Samosir ini, Kabupaten Samosir ini, agar, menjadi informasi, yang sangat, luar biasa, buat para, wisatawan-wisatawan, yang akan, merencanakan, rencananya, datang, berlibur, ke Kabupaten Samosir, yang kita cintai, demikian, dulu, pertemuan kami, hari ini, atas, acara ini, kami mengucapkan, banyak-banyak terima kasih, kepada para undangan kami, yang sudah akhir, terima kasih, dan selamat sore, Horas, 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 Horas,